Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Amin Bagaimana kabar ini hari ini? Amin Alhamdulillah, mudah-mudahan Kita semua selamat tinggal Dan selamat tinggal Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Kita nganti bisa bersama kembali Bersi bisa bertemu secara nyata ya Bukan maya lagi sama Ternyata pada matang pelajaran ekonomi Bersama saya pilih istianat Bagi teman-teman yang belum tahu Mungkin kemarin itu gak berangkat Di minggu kemarin ya, di kambungan itu Mungkin gak berangkat Ataupun lagi kemarin gitu ya Jadi saya kekenalan Berkenalkan, nama saya Fira Isiana Saya mahasiswa semester 7 Di jurusan pendidikan ekonomi Universitas Siliwangi, Masikmalaya Jadi disini saya akan melaksanakan Salah satu matakuliah Namanya itu praktik kelakaman persekolahan Jadi manusia itu akan melaksanakan Implementasi pembelajaran di kelas syaraf Jadi ini Nah untuk kita ini sekarang ya Itu akan mempelajari tentang Kepermintaan dan penawaran Tapi sebelumnya teman-teman disini Di minggu kemarin ya Membelajari ekonomi itu tentang apa Terima kasih ingat Yang main, belajarannya tentang apa Apa? Terang kelaku ekonomi Ada yang masih ingat? Kelaku ekonomi itu ada berapa? Apa aja? Nah jadi Kelaku ekonomi itu sebenarnya ada 4 Dalam ekonomi itu Ada rumah tangga produsen Rumah tangga konsumen Rumah tangga negara atau pemerintah Dan ada masyarakat luar negeri Jadi teman-teman bisa dibuka lagi Catatannya Di pelajari lagi Materi-materi yang sudah disampaikan Dari sebelumnya Biar teman-teman bisa ingat terus Jadi nanti UTF ataupun luas itu Bisa melancar gitu Kita hari ini Kita akan mempelajari tentang Permintaan dan penawaran Tapi sebelumnya teman-teman Sudah pernah dengar belum sih? Permintaan dan penawaran dalam ekonomi Sudah pernah dengar? Apa sih permintaan dan penawaran itu? Nah nanti kita akan belajar ya Tentang permintaan dan penawaran Jadi disini Pertama itu akan dijelaskan dulu Untuk Kompetensi dasar dan juga Nah ada kompetensi dasar Itu ada Disini mendeskripsikan Sebentar bentuknya Keimbangan pasar dan struktur Struktur pasar Dan untuk yang Tentang permintaan dan penawaran itu Menjanjikan hasil pengamatan Tentang perubahan harga Dan kemantiasan Pertimbangan pasar Nah jadi Permintaan dan penawaran itu Berkaitan dengan Konsumen Dengan produsen Dengan pasar Jadi nanti bakal Kita itu belajar Relax banget Dengan kehidupan sehari-hari Dengan kita Melaksanakan Pembelian Kita kan sering beli-beli ya Entah itu secara langsung di pasar Ataupun sekarang itu Marah Pembelanjaan online Itu pasti kita itu Ada gitu Dalam Jadi Relax Nah untuk Nah tadi apa Pembelajari Nah untuk Indikator pencanaan kompetensinya itu Ada yang pertama itu Menjelaskan pengertian Permintaan dan penawaran Nah yang kedua ada Menjelaskan faktor-faktor Yang mengaruhi Permintaan dan penawaran Yang tiga ada Menjelaskan fungsi Permintaan dan penawaran Dan yang keempat ada Menjelaskan Untung permintaan dan penawaran Serta asungsi-asungsinya Jadi ini Hakti yang bakal kita pelajari Buat di pertemuan sekarang Ada pengertian Ada faktor-faktor Ada fungsi Dan ada untung Entah itu permintaan Dan Nah selanjutnya Tujuan pembelajaran Tadi Nah dari Sekarang pembelajaran hari ini Itu diharapkan Visual teaching Jadi kalian kesempatan itu Bisa menjelaskan Pengertian Permintaan dan penawaran Terus yang kedua Ada menjelaskan Faktor-faktor yang mempengaruhi Permintaan dan juga penawaran Yang ketiga Ada menjelaskan Faktor-faktor yang mempengaruhi Permintaan dan penawaran Jadi yang keempat ada Menjelaskan Menjelaskan dan penawaran Dan penawaran Serupa asungsi-asungsinya Nah Di sini ada video Nah mungkin untuk yang PPP yang di-share di grup itu Tidak ada videonya Karena ini videonya cukup Ini cukup besar Ukurannya Jadi teman-teman Untuk yang di grup itu Tidak ada video Nah apa sih yang kalian dapat Dari gambar tadi di atas Dari video tadi Dari gambar-gambar tadi Apa yang bisa Dikaitkan dengan Permintaan dan juga penawaran Tidak kira-kira Aku tidak kira-kira Kan tadi sudah Di video itu ada Orang yang lagi Membeli buah Kepada penjual buah Jadi itu ada Dua orang Itu melakukan Jual-beli Nah dalam ekonomi sendiri Itu Pasar ya Pasar dalam ekonomi itu Bukan hanya Pasar yang banyak orang Yang ketika Misalnya dalam hari-hari tertentu Misalnya kayak Pasar satu Atau pasar majinan Itu dalam ekonomi itu Pasar itu bukan hanya Sebantik itu Ketika Seseorang Yang melakukan pembelian Produsen dengan Konsumen itu melakukan pembelian Itu sudah bisa disebut Pasar Kalau dalam ekonomi Jadi Pasar di dalam ekonomi itu Bukan hanya pasar yang Banyak orang yang Bentukannya kayak Pasar tabu Pasar seni Atau pasar majinan Itu bukan Yang ketika kalian ketahui Nah sekarang Kalian itu dibagi menjadi Empat kelompok Masih-masih itu berarti Lima orang Karena kelompok satu Kelompok dua ini Ini kelompok tiga Lima orang Dan kelompok empat Lima orang Nah kelompok satu tadi Membahkan tentang apa Nah untuk Kelompok satu itu Tentang permintaan Di sana Itu mencari Mata ini tentang Pengertian dan Macam-macam Permintaan Untuk kelompok satu Ini ya Pengertian dan Macam-macam Untuk yang kelompok dua Itu masih permintaan Di sini yang harus Ditarik itu faktor-faktor Yang mempengaruhi Fungsi dan juga hukum Faktor-faktor Fungsi dan hukum Yang kelompok dua ya Ini Silahkan kalian berdiskusi Pertama kelompok lima Dan mencari Nah selanjutnya Yang kelompok tiga Tentang penawaran Yang ini kelompok tiga Kelompok tiga Tentang penawaran Yaitu pengertian Dan macam-macam Jadi kelompok penawaran Dan juga macam-macam Penawaran Mampu yang kelompok empat Tentang penawaran Itu masih penawaran Tapi di sini Materi-materi yang harus dicari Itu faktor-faktor Yang mempengaruhi Fungsi dan juga hukum Penawaran Bisa ditingati Nah Tentang penawaran Nah nanti Kalau untuk Si ini yang udah Itu Nanti Masing-masing Dari kelompoknya Itu perwakilan Satu orang Itu Buat Bilan Satu orang Bisa Minimal satu Sekarang Satu Kedua Minimal satu Untuk Masing-masing Uang Untuk Masing-masing Sudah ditemukan Siapa yang bakal Menjelangkan hidupan Pelompok udah? Tiga pulang Empat udah? Sudah Sekarang Masing-masing Kelompoknya itu Perwakilan Satu orang Ataupun dua orang Untuk Ini maju Untuk Menjelaskan Materi yang telah Kalian Dengar 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 Kalian Dengar Ya Yuk Langsung Dari kelompok satu Selamat Menuju Dari kelompok satu Langsung lanjutnya Dari kelompok tiga Selamat 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 Assalamualaikum Assalamualaikum Selamat 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 Atau melambat Adalah disempatan bersaingan Pemilikan dan harga di masyarakat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Baik ya Dari siap komputer itu Udah semua Menyampaikan hasil diskusinya Terbaik dengan tadi Saya menjelaskan ya Permintaan itu loh Mungkin ada yang gak kedengeran Atau gak jelas ya Di sini permintaan itu Atau demand Atau dalam ekonomi itu Biasanya itu disebut demand Itu adalah jumlah barang Atau jelas tertentu Konsumen Pada tingkat harga Dan waktu tertentu Jadi di sini Poin pentingnya itu P P P itu jumlah barang yang diminta Atau P itu kuantitas Dan P itu Harga atau price Ada maca-maca permintaan Ada permintaan absolut Ada permintaan Dan permintaan efektif Yang konsumen itu Yang kayak gimana Di sini Jadi si konsumen itu Mereka punya keinginan gitu Buat membeli sesuatu Tapi di sini Mereka itu tidak berdaya beli Atau tidak punya uang Jadi punya keinginan Tapi gak punya uang Jadi gimana ya Gak bisa beli kan ya Nah berarti permintaan absolut itu Gak bisa beli Karena tidak memiliki uang Nah selanjutnya ada permintaan potensial Di sini Berdaya beli Tapi belum melakukan pembelian Punya keinginan Gak beri sesuatu Bisa beli pulpen Punya uangnya Tapi belum beli Mantilah Bisa Lagi sibuk Atau lagi kapan dulu Itu Permintaan potensial Selanjutnya ada permintaan efektif Punya keinginan Punya uang Dan langsung beli Paham? Seperti itu Permintaan efektif Selanjutnya ada faktor-faktor yang pengaruhi permintaan Jelas gitu Di sini Permintaan akan suatu barang itu dipengaruhi oleh apa? Yang pertama Harga barang itu sendiri Jelas ya Harga itu benar-benar faktor yang pengaruhi Karena ketika barangnya mahal Itu Konsumen itu cenderung Bidah membeli Memilih Yang lebih kurang Selanjutnya Harga barang substitusi Atau barang komplementer Substitusi itu apa? Yaitu Substitusi barang substitusi Barang pengganti Barang pengganti Misal Beras diganti dengan Ganduh Misal Biasanya minum kopi Diganti minum teh Itu Barang substitusi Atau barang Selanjutnya Barang komplementer Itu barang Kontak Contohnya apa Kira-kira Komplementer Kopi dan gula Misal Kalau misal kita mau bikin kopi Itu otomatis dikasih gula Karena kalau bisa dikasih gula Itu cair Nah disini Jadi komplementer itu Barang kontak Yang lengkapi Kopi dengan gula Atau susu dengan gula Selanjutnya pendapatan Konsumen jelas Ketika pendapatan Ketika pendapatan Seorang itu naik Maka Mereka pun Atau Dalam diri mereka Itu akan Melakukan Keinginan Keinginan Buat beli Pesawat Buat permintaan Selanjutnya gula penduduk Jelas ya Misal dalam satu daerah Misal di Pinteng Itu permintaan beras Ketika tahun 2010 itu Misal Ada 50 ton Ketika 2020 Kemarin Itu mencapai Misal 100 ton Karena apa Karena jumlah penduduknya itu Bertambah Semakin Tahun itu semakin bertambah Jadi permintaannya pun Akan Selanjutnya Kursus daerah konsumen Jelas Itu kan kembali lagi Pada diri masing-masing Punya selera yang Kayak di mana Belinya misal Beli kopi yang kayak di mana Atau beli Baju yang kayak di mana Itu boleh Ada Masing-masing Dari Selanjutnya ada Asumsi Ketika ada Perubahan harga Intensitas Kebutuhan konsumen Dan juga Model atau trend Nah ini Fungsinya Fungsi permintaan Dan jelas ya P Sama dengan A Min B Jadi untuk permintaan itu Slotnya itu Slot negatif Kalau bisa Kalau ada yang negatifnya Itu jelas permintaan Kalau untuk penawaran Itu positif Jadi Di sini itu Enggak Apa ya Enggak Menghitung Cuma di sini Hanya membedakan Plus dan minusnya Ketika min Berarti Permintaan Ketika plus Berarti penawaran Sudah Sebenarnya Hukum permintaan Di sini Karena tadi Permintaan itu Slotnya itu negatif Jadi Ketika Pak I nya naik I nya turun Jadi Ber Berkebalikan Kalau Pak I naik Pak I itu harga Atau price Dan yaitu Kuantitas Atau jumlah Itu turun Jadi Kalau untuk Permintaan Yang satu naik Yang satu turun Diingatnya kayak gitu Untuk penawaran Kalau naik Naik semua Turun-turun semua Bisa diingat-ingat ya Jadi untuk Ini Kalau misal kalian Kedepuan Ketika Price Atau harga Itu naik Maka Kuantitas Atau jumlah Barang yang limita Itu akan Naik Turun Atau naik Atau turun Begitu Ya Ingat-ingatnya itu Dengan asusi At least Peribu At least Peribu Itu apa Yakni Faktor-faktor lain Seperti yang tadi Keinginan Seperti yang tadi Atau jumlah Penduduk Dari sebagainya Yang sudah tadi Disebutkan Itu Dianggap Konstan Atau Dianggap Tidak Berpengaruh Di sini Untuk Untuk Hukum Permintaan Ini Nah Dalam Hukum Permintaan Ini Ada Pengecualian Ada Semua Barang Semua Jasa Tapi Ada Kecualian Yaitu Barang Kritis Atau Barang Ewa Barang Spekulasi Atau Barang Yang Memberikan Keuntungan Di Pasar Dan Juga Ada Barang Dipan Atau Barang Beruntur Rendah Atau Barang Yang Bisa Dibilang Barang Murah Jadi Untuk Materinya Cukup Sekian Sampai Tadi Permintaan Dan Penawaran Selanjutnya Teman-teman Ada Tugas Tugas Simplok Tugas Banyak Kalian Lasing-lasing Individu Tugas Tugas Membuat Peta Konsep Tau Konsep Tau Nah Membuat Konsep Dibuka Nanti Dipoto Dan Di Upload Di Classroom Nanti Ada Saya Bikin Selam Di Classroom Untuk Bagusnya Sampai Kapan Sampai Nanti Malum Jumat Jadi Karena Penawasan Tersebut Sebenarnya Ada yang mau ditanyakan? Cukup ya Untuk Tidak Depan Untuk Jumat Jumat Masih Pembelajaran Pemintaan Penawaran Jadi Kalian Bisa Bajar-bajar lagi Untuk Pemintaan Penawaran Untuk Pembelajaran Kali ini Cukup Sekian Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Mudah Untuk Dimengerti Dan Bisa Diterapkan Dalam Kehidupan Sehari-hari Untuk Ekonomi Sekian Dari Saya Dari Toki Kualidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi